Salat Idul Adha dimulai pada pukul 7 pagi, bertindak sebagai imam yaitu Ustadz Subandi dan Khotib Dr. Irawan, yang merupakan rektor Universitas Islam Negeri Syekh Abdurrahman Shidik. Idul Adha mendorong umat Islam untuk memperkuat kebaikan sosial dan solidaritas dalam masyarakat. Dalam suasana perayaan, umat muslim berkumpul untuk berbagi kebahagiaan dan keberkahan dengan sesama, khususnya mereka yang membutuhkan. Melalui ibadah kurban, umat dapat merasakan nikmatnya berbagi dan menghilangkan kesenjangan sosial. Kurban pada saat Idul Adha merupakan ajaran Islam yang dilaksanakan sebagai bentuk pengorbanan dan ibadah kepada Allah SWT. Kurban mengajarkan kepada umat muslim tentang pentingnya sikap pengorbanan dan belas kasih terhadap sesama. Salat Idul Adha 1444 hujah dalam pusuk dan hukumat. Mudah-mudahan pada kesempatan Idul Adha tahun ini, kita bisa melaksanakannya dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Dalam kurban, hewan yang disembelih tidak hanya menjadi simbol pengorbanan bagi manusia kepada Allah, tetapi juga mengandung pesan untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Firman Syah, TVRI Bangka Belitung, melaporkan. Firman Syah, TVRI Bangka Belitung, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.